Kalau mau jujur gak ada, bukan Pak Luhut bercanda, kawan-kawan wartawan kalau serius benar gak punya, kena candaan Pak Luhut. Perubahan bubrah, Ahok di kambing hitamkan, tanda-tanda AHI akan boyong, Demokrat tinggalkan koalisi pengusung Anis, sakit hati karena tak dianggap, ditulis soal tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Terdapat tanda-tanda Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung bakal capres Anis Baswedan. Hal ini terlihat melalui analisa bagian media sosial John Sitorus mengenai rencana AHI untuk bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, didampingi Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut John, hal tersebut terjadi karena perang dingin di koalisi perubahan tak kunjung usai, sehingga AHI perlu bermanufar untuk menyelamatkan Demokrat. Sementara itu, hingga sekarang koalisi perubahan yang berisi Nasdem Demokrat dan PKS masih bersitigang mengenai jalan wakil Presiden Anis. Seperti ketika Presiden PKS Ahmad Syaihu membuka peluang Sandiaga Salahuddin Uno menjadi cawapres dari Anis. Koordinator juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengaku menghargainya. Namun, ia menilai hal tersebut sangat berat untuk terrealisasi. Di samping itu, Partai Demokrat berpegang pada prinsip bahwa cawapres koalisi perubahan untuk persatuan diputuskan oleh Anis, di mana kriterianya disusun oleh tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Namun, di sisi lain, Partai Demokrat juga menanggapi candaan Luhut Bin Sarpanjaitan soal usulan nama Basuki Caya Pernama alias Ahok sebagai cawapres untuk Anis Baswedan. Bukan hal yang lucu. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Menurut Herzaki, tidak seharusnya Luhut yang merupakan menteri ikut-ikutan mengusulkan nama cawapres, sebab hal itu bukan menjadi ranah dari pembantu Presiden. Bahkan, hal ini menurut Herzaki bisa dianggap intervensi atau intimidasi dalam bentuk halus, karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa cawapres dan cawapres selanjutnya. Sementara itu, Partai Nasdem tidak menanggapi serius nama Basuki Caya Pernama alias Ahok yang disodorkan Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai calon wakil Presiden untuk Anis Baswedan. Pasalnya, apa yang disampaikan Luhut mengenai nama Ahok untuk pendamping Anis memang sebatas candaan. Karena itu, Nasdem tidak merespon lebih lanjut. Saya menduga, bahwa apa yang disampaikan oleh Luhut bahwa Ahok akan jadi cawapres Anis hanyalah sebagai upaya surya Paloh untuk menjadikan Ahaye sebagai cawapres Anis ini gagal. Paloh tidak ingin Ahaye sebagai cawapres Anis, karena kualitas Ahaye tidak sepadan dengan Anis. Maka dari itu, melihat hal yang seperti ini, Ahaye dan Demokrat langsung bermanufar ke Golkar dan Gerindra. Bagi Ahaye, kehadiran Demokrat di koalisi perubahan justru menjadi bumerang bagi partai dan dirinya. Ahaye terzolimi oleh Nasdem, dan PKS tidak memberikan sinyal restu posisi cawapres kepada Ahaye. Nasdem dan PKS semakin tambah gila kekuasaan, yang justru mengimpor nama cawapres lain. Muncul nama Mahfud MD dari Nasdem dan Sandiaga Uno PKS. Demokrat sendiri sangat menentang kehadiran nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Bagi Demokrat, harga mati Ahaye dampingi Anis Baswedan. Itu pun jika mau, bagi Demokrat kemungkinan akan hengkang atau membelot. Jika kebutuhan Ahaye tidak diakomodir, koalisi perubahan dan Anis Baswedan akan ditinggalkan. Lihat perkembangan komunikasi kerjasama yang tanpa perkembangan yang berarti itu, ditambah dengan elektabilitas Nasdem yang rontok pasca deklarasi cawapres. Serta cawapres yang mereka usung ternyata tidak juga menemukan tanda-tanda dominasinya. Pantas, bila kemudian koalisi yang akan mereka bentuk, itu nantinya bakal hanya jadi pepesan kosong. Koalisi yang sudah punya nama walaupun belum terbentuk itu besar peluang untuk gulung tikar bahkan sebelum sempat dikelar. Bagaimana kalau menurut Anda? Solusi menghadapi masalah lingkuan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Skagma, publik mulai mengerti kenapa luhut tentang Anies atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Anies melawan arus dunia? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ternyata gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi seluruh dunia bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Publik mengaku mulai mengerti kenapa Menko Marves, Luhut, Pinser, Panjaitan menantang bakal capres koalisi perubahan. Anies Baswedan atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Menurut warganet dengan akun Twitter at Safrudin69, tantangan Luhut kepada Anies Baswedan menandakan banyaknya kepentingan yang akan terganggu jika subsidi kendaraan listrik dicabut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut, Pinser, Panjaitan, Merang terhadap kritikan Anies Baswedan atas kebijakan subsidi kendaraan listrik. Luhut pun siap memberikan penjelasan kepada siapapun yang mengkritik kebijakan subsidi mobil atau motor listrik tersebut. Luhut mengatakan, kebijakan mengenai subsidi mobil listrik sudah melalui studi yang komprehensif. Menurut dia, pengembangan kendaraan listrik tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di dunia. Dia mengklaim, pemerintah mendorong akselerasi kendaraan listrik untuk masa depan bangsa. Luhut menilai, pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk bisa menyukseskan kebijakan masifnya kendaraan listrik di Indonesia. Luhut menilai, Indonesia memiliki banyak potensi sumber utama industri kendaraan listrik. Namun, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia tak semasif di Thailand atau Vietnam. Karena itu, pemerintah mencari contoh kebijakan percepatan kendaraan listrik ke negara tetangga. Salah satunya adalah memberikan insentif tak hanya bagi industri kendaraan listrik saja, tetapi juga untuk masyarakat sehingga terjangkau. Bukan hanya di Indonesia, subsidi pembelian mobil listrik sesungguhnya terjadi di sejumlah negara. Salah satunya di Kanada. Kanada memberikan subsidi kepada warganya hingga 5.000 dolar Kanada atau setara 54 juta rupiah per kendaraan dengan kurs 1 dolar Kanada sebesar 10.999 rupiah. Pada tahun 2021, pemerintah Kanada memperkenalkan target wajib baru bahwa semua mobil light duty truck atau truk penumpang baru yang dijual di Kanada harus bebas emisi pada tahun 2035, yang berarti berinvestasi pada kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sehubungan dengan larangan penjualan mobil bertenaga gas yang akan datang ini dibuat dalam upaya untuk mengurangi tingkat polusi dan melawan perubahan iklim, pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif yang dapat menghemat ribuan dolar untuk mobil tanpa emisi. Dari program ISEF hingga alternatif program provinsi, inilah warga Kanada mendapatkan keuntungan dari insentif pemerintah dan mendapatkan subsidi untuk membeli mobil baru pada tahun 2023. Program ISEF pemerintah federal dirancang untuk mendorong warga Kanada beralih ke mobil yang lebih ramah lingkungan dengan menawarkan insentif hingga 5.000 dolar Kanada untuk pembelian atau sewa kendaraan tanpa emisi yang memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat, kendaraan harus memenuhi kriteria program yang mendefinisikan kendaraan tanpa emisi atau ZEF sebagai kendaraan yang dapat dikemudikan tanpa menghasilkan gas buang yang berpolusi. Ini termasuk kendaraan listrik baterai penuh, kendaraan listrik hydra plug-in, dan kendaraan listrik sel bahan bakar hidrogen. Bahkan, Menko Perekonomian dan Langkahartarto menyebutkan bahwa di semua negara manapun, subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik. Adapun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyebutkan, pada dasarnya, pemberian subsidi untuk kendaraan listrik tentu untuk mengurangi emisi karbon. Ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Karena itu, semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi. Agus menegaskan bahwa pemerintah telah gencar membentuk ekosistem IF ini, dengan melibatkan berbagai pihak. Jadi, melihat fakta tersebut, Anis sudah melawan arus dunia. Anis tidak pernah belajar tentang energi terbarukan. Yang Anis lakukan bukan soal perubahan, namun lebih kepada kebenciannya terhadap pemerintahan Jokowi. Semua program yang Jokowi buat menurut Anis perlu diubah, meskipun Anis tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana kalau menurut Anda?